Apalagi telur kan bahan makanan yang dibutuhkan, siapa tidak orang tidak butuh telur Baru kan yang paling cepat dikonsumsi, tinggal remus, awal selesai Kalau saya punya ada sekitar 3 ribu lebih Kalau selama kopi ini, kalau dampaknya penjualan telur, enggak ada juga Iya, enggak berepek dia, cuma kita lalu khawatirkan itu pakannya Enggak pernah ini, biar numpuk bagaimana, macam ini kan baru kemarin kita angkat di sini berapa Ada 500 kemarin ya Telur merupakan sebuah komoditas pangan yang sulit mencari Dilepaskan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Tingginya permintaan telur di pasaran Membuat bisnis peternakan ayam petelur selaku produsen utama telur Memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan dari ketersediaan pangan di Indonesia Memangnya silanya, macam-macam kita juga, namanya barang bernyawa Silanya kalau memang silanya sering silanya vaksinnya tidak rutin Oh, di vaksin terus rutin juga, kira-kira di vaksin itu setiap berapa lama itu? Satu kali tiga bulan Oh, satu kali tiga bulan? Iya Kalau masih dia mulai umur satu hari Dia itu vaksin pertama itu empat hari Vaksin pertama? Empat hari, baru satu minggu Baru kemudian harinya itu satu minggu, satu minggu seterusnya Sampai tiga bulan Itu vaksin itu Sampai tiga bulan Setelah itu tiga bulan itu Jadi vaksin itu umur empat bulan baru vaksin lagi Baru setelah itu Berikut adalah sedikit penjelasan awal dari Bapak Supri Pemilik peternakan ayam petelur yang berlokasi di Duyu, Kota Palu, Sulawesi Tengah Bapak Supri dan istrinya Haji Nahang Berpendapat bahwa bisnis peternakan ayam petelur adalah sebuah bisnis yang cukup stabil Bila telah berjalan dan memiliki sedikit sekali resiko kegagalan Bapak Supri menambahkan Ini disebabkan oleh umur produktif ayam yang tergolong lama yakni dua tahun Adapun setelah itu Ayam-ayam di peternakan ini akan dijual untuk dikonsumsi dagingnya Benefit lain dari ayam petelur ini adalah kotorannya yang bisa dijadikan pupuk dan dijual kepada para petani Akan tetapi Dengan seluruh keunggulannya Ayam petelur tetap harus rutin menjalani vaksinisasi Untuk menghindari penyakit yang tidak diinginkan Menjadi Nahang Nahang Mandiri kan saya kawin tahun 1999 mandir wawahnya masih sama orang tua Kalau orang tua sih masih dari 93 berapa sih 94 Orang tua di Palu Kalau wawahnya kan saya di kampung Ternak Karena juga disitu Sejak lahir memang ternak saya selama waktu Selama namanya tak anubah ingatan Ternak memang di kampung Tapi di Palu ini sekitar Sebelah empat begitu Sebelah empat sembilan tiga 94-93 mulai usahanya sembilan sembilan Iya Orang saya mandiri dari 99 Semenjak kawin Saya berdiri sendiri Ternak sendiri Ternak sendiri Tidak bergantung pada orang tua Sudah bilang Semua orang tua Langsung jadi besar begini di bawah Satu hari Kalau ada juga yang dibeli Namanya pulet Pulet Iya itu tiga bulan Langsung naik baterai Oh ini kandang ini namanya kandang baterai Iya Kalau masih kandang pembiditan di atas dia Kalau begini sudah namanya baterai Ayam-ayam di peternakan Bapak Supri dan Ibu Nahang Dipesan secara khusus dari kota Surabaya Ayam-ayam ini memerlukan waktu tiga bulan Sebelum dimasukkan ke dalam kandang baterai Dan siap memproduksi telur Nama makanannya itu Makanannya itu Dalam per ekornya ayam itu 120 gram 120 gram per? Per satu ekor Satu ekor Iya Istilahnya karena di Bali ini Biasa cuma 115 110 Kalau panas Panas matahari Oh pakannya Iya pakannya Oh beda-beda dia om Beda Percuaca ya Iya Kalau panas itu lebih rendah berarti Iya Agak rendah sedikit Ini kira-kira total semua ayam disini Berapa ekor om Kalau ada mungkin Kalau saya punya ada sekitar Ayam-ayam di peternakan Bapak Supri sendiri Berjumlah 3 ribuan ekor Dengan estimasi produksi Sekitar 2 ribuan telur per hari Sehingga diperkirakan Jika mengambil harga terendah Yaitu 40 ribu rupiah di pasaran Untuk telur berukuran kecil Untuk satu rak Atau per 36 telur Peternakan telur ini dapat meraup omset sebesar 2 juta 200 ribu rupiah perharinya Harga tersebut adalah harga yang berlaku di Pulau Sulawesi Pada saat video ini dibuat di tahun 2020 Karena kemarin DOCnya masuk ke waktu tanggal 1 Tanggal 1 masuk DOC DOC itu apa? DOC itu bibit Bibit ayam Oh bibit Bibit ayam Iya Tanggal 1 kemarin dia masuk Berarti menunggu 3 bulan Belum naik baterai lagi Kalau sekarang ini partainya Palu 40, 42 dan 44 Oh ada bedanya begitu? Iya ada Kalau telur Siktero kan dia campur Tapi banyak juga orang Palu Saya lihat dia itu campuran 43 Campuran maksudnya? Campuran macam begini kan tinggal dikasih pindah di rak Oh iya Tidak ada sudah bilang diang itu Eh bila apa tinggal pincangnya saja kasih lari Kalau saya jarang kasih keluar begitu Kecuali orang minta cocok harga begitu Saya kasih Kalau kan tetap bisa bersihkan Yang pincang-pincang itu tadi? Saya kasih bersihkan Karena kalau dari kandang kan begini Tidak macam anunya kan Yang kandang anu Kandang besi itu Ya kan memang teguknya bersih Kalau kita kan kandang manual begini Harus haji kasih bersih Karena kalau tidak dikasih bersih ya Anunya itu Tidak bisa tahan lama Karena kalau penang air Berarti kalau pemasarannya ini Sudah ada kayak kontrak begitu Tente? Iya Kalau memang tidak ada Kami malah genang kampan Untuk pasar sendiri Hajandahang mengaku Menjual telur-telurnya kepada Tengkulak Dengan sebuah kesepakatan Untuk memproduksi telur Dengan jumlah tertentu Sekian harus Sekian harus Dorang angkat atau Kalau kontrak harus Harus ya? Iya Kalau yang biasa kan yang kontrak Kalau biasa kan saya berhiling Bukan yang kontrak macam kampas apa tau Cuma berhiling Kalau bilang tanggal sekian Saya mau ambil sekian rat Harus disiapkan begitu Kalau tidak sesuai Dorang tidak ambil? Kita sesuaikan dengan dasarnya yang kita punya Yang pernah dia-dia tuh Kita sesuaikan Baru dikasih baik Dibersihkan Baru dicukupkan pelanggan Kalau selama kopi ini Kalau dampaknya penjualan terlalu Tidak ada juga Tidak ada Jadi dia tidak terlalu berefek Iya tidak berefek Cuma kita lalu khawatirkan Itu pekannya Kalau soal telurnya Kalau soal telurnya Tidak pernah Kanunya bilang Kendala peserahnya Tidak pernah Karena semua orang butuh makan terus Kalau peserahnya telur Selama kopi Tidak Tidak pernah Tidak pernah ini Biar numpuk bagaimana Macam ini kan baru kemarin Kita angkat disini berapa Ada 500 Kalau numpuk begitu Tidak jadi soal Yang penting Kita jaga juga Kalau tesnya kita punya telur Telur kan busuk Kalau tidak dikasih baik Yang jelas Kalau ada retak halus Itu tinggal itu Tiga hari Pasti dia itu nanti Memar Akhirnya keluar air Babung susu Jadi kita jaga itu Selama dijaga itu Kalau datang Pembelian setangga semua Tidak ada bilang Nungpuk bagaimana Susah peserta Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak ada bangunan 40 40 40 40 Iya Tinggi kandang 95 95 tingginya Iya Lebak 150 150 Ini memang cuma untuk satu ayam saja Dia om 2 ayam Oh, dua bisa ya? Iya. Dia dalam 4 meternya ayam itu, dia dalam satu baterai itu kena 88. 88? 8 ekor, iya. Sebagai kesimpulan dari video ini, bisnis ayam petelur adalah sebuah bisnis yang cukup dipandang sebelah mata, terlebih oleh kaum milenial pada saat ini. Bisnis ini juga memiliki model yang cukup tinggi untuk mulai dijalankan. Akan tetapi, bisnis ini adalah bisnis yang memiliki pasar di mana-mana, tak terpengaruh oleh perkembangan zaman dan tren, serta sudah pasti memiliki pembeli. Sehingga, bisnis ini adalah sebuah bisnis pasti dan minim risiko untuk dimulai oleh siapapun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!